Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira puji bagi Allah Semoga salawat terserahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta keluarganya Sahabatnya dan umatnya Hanya hari kiamat Sahabat MIM 28 Yang dimuliakan Allah Allah Ta'ala berfirman Ya artinya Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kemudian hanya kepada kami Kamu dikembalikan Quran Surat Al-Ankabut Ayat 57 Siapapun yang Allah Ta'ala Takdirkan dan kehandaki mati Maka pasti akan mati Walau tanpa sebab sekalipun Begitu juga sebaliknya Siapapun yang dikendaki Allah Ta'ala Untuk tetap hidup Pasti akan hidup Walau sebab apapun yang datang menghampiri Tidak akan membahayakan yang bersangkutan Sebelum ajalnya tiba Karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya Hingga batas waktu yang telah ditentukannya Jadi tetapan kematian hanya Allah yang maha mengetahui Dan atas kehendaknya pula dia menentukan Siapa yang mati duluan Atau justru diperpanjang umurnya Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam beberapa hadis Bahwa ada amalan yang dapat memperpanjang umur kita Jika melakukannya dengan ikhlas maharap ridhonya Orang yang umurnya panjang dan amal baik selama hidupnya Termasuk orang yang paling baik Bagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Basok Ada seorang Arab badui bertanya pada Rasulullah SAW Siapakah manusia yang paling baik Lalu Rasulullah SAW bersabda Yang paling baik adalah Yang panjang umur Dan baik pula amalnya Hadis riwayat termidi Nomor 2329 Dan Ahmad 4 Alaman 190 Lalu amalan apa saja yang dapat memperpanjang umur kita Atas kehendak Allah Ta'ala Berikut penjelasannya Yang pertama Birul Walidain Birul Walidain adalah Berbakti kepada orang tua Yang merupakan kewajiban kita sebagai muslim Untuk berbuat baik kepada orang tua Dengan hati, ucapan, dan diwujudkan dengan perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala Kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita Walau dalam keadaan apapun sesuai syariat Islam Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Quran Surat Luqman Ayat 14 Mengapa begitu penting kedudukan orang tua dalam Islam Iya Allah Ta'ala memudahkan kedudukan orang tua Karena melalui mereka lah Allah Ta'ala menetapkan kehidupan manusia selanjutnya Hubungan anak dengan orang tua terus berlanjut Tidak terputus hingga akhirat Apalagi Birul Walidain mempunyai ketama Yang salah satunya adalah Akan diperpanjang umurnya Hal ini disampaikan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan ditambah rezekinya Maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya Dan menyambung tali salatu rahim Hadis Riwayat Ahmad Nomor 12.922 Hubungan yang baik dengan orang tua kita Akan menciptakan perasaan senang Bahagia Pikiran dan hati kita menjadi sehat Hingga dapat memperpanjang umur Atas kehendak Allah Ta'ala Selanjutnya yang kedua adalah Menyambung tali salatu rahim Allah Ta'ala telah memperintahkan Seluruh hambanya untuk selalu Menjalin salatu rahim Baik dengan keluarga Maupun dengan sesamanya Sebab dengan salatu rahim Dapat menjadikan tonggak Untuk mengokohkan rasa persatuan Kasih sayang dan lainnya Apalagi khususnya untuk umat Islam Akan terbentuk ukhwah Islamia Dengan berselatu rahim Kita dapat mengetahui keadaan keluarga Saudara atau teman-teman Yang mungkin butuh bantuan dari kita Sehingga rasa saling tolong menolong Akan tercipta Dan akan mendapat rahmat Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Yang artinya Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara Sebab itu Damaikanlah atau perbaikilah hubungan Antara kedua saudaramu itu Dan takutlah kepada Allah Supaya kamu mendapat rahmat Quran Surat Al-Hujurat Ayat 10 Selain itu Silaturahim juga mempunyai Kutaman yang dasyat Salah satunya Yakni dapat memperpanjang umur kita Bagaimana tidak Ketika kita saling berkunjung Dan Silaturahim Akan terbentuk kasih sayang Di antaranya Dan saling mendoakan kebaikan Satu sama lainnya Sehingga tidak menimbulkan penyakit hati Dan pikiran yang dapat merugikan diri Pendiri termasuk kesehatan tubuh kita Hal ini disampaikan dalam hadis Yang diriwayatkan dari Anas bin Malik Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. telah bersabda Barang siapa senang Apabila dilapangkan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Maka hendaklah ia menyambung Tali kekerabatannya Atau Silaturrahim Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5.985 Dan Muslim Nomor 2.557 Dalam hadis lainnya Rasulullah S.A.W. juga bersabda Menyambung tali siraturrahim Akhlak yang baik Dan berbuat baik kepada tetangga Dapat memakmurkan negeri Dan menambah umur Hadis Riwayat Ahmad Nomor 25.259 Selanjutnya Yang terakhir adalah Bersedekah Panjang umur Tidak hanya diperoleh Dari kesehatan jasmani saja Tapi juga sehat secara rohani Secara alamiah Keseorang yang gemar Sedekah akan diselimuti Dengan perasaan bahagia Karena dapat membantu Meringankan beban Orang lain Perasaan bahagia Inilah yang akan Membuat umur kita Panjang Karena menyehatkan Secara rohani Hal ini dijelaskan Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Aw Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Kesungguhnya Sedekah seorang muslim Dapat menambah umurnya Dapat mencegah kematian Soalul Khatimah Allah akan menghilangkan Sifat sombong Kefakiran Dan sifat berbangga diri Darinya Hadis Riwayat Tamroni Jadi ingatlah Umur yang diberikan Allah Ta'ala Kepada kita Adalah amanat Yang harus dijaga Dengan baik Oleh karena itu Harus diisi dengan kebaikan-kebaikan Dan amal soleh lainnya Nilai umur kita Sebagai manusia Tidak ditentukan Oleh panjang Atau pendeknya Melainkan oleh Kualitas amal Yang diperbuat Dalam masa hidupnya Jika kita ingin Diberkahi umur panjang Maka sudah sepatutnya Kita gunakan Semaksimal mungkin Untuk beribadah Kepada Allah Ta'ala Bukan sebaliknya Malah untuk menambah Kemaksiatan dan dosa Semoga kita semua Mendapatkan keberkahan Dari umur yang diberikan Allah Ta'ala Dengan istiqamah Beribadah kepada Allah Dan dijauhkan Dari segala larangannya Amin Ya Rabbal Alamin Kami berharap Apa yang disampaikan Dapat bermanfaat Bagi sahabat Tia M.Y.M.28 Yang dirahmati Allah Kami mohon maaf Atau segala kesalahan Dan kehilapan Dalam penyampaian materi ini Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!